Intro Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua Semoga pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Kembali lagi kita mengudara di lintasan sirkuit Mandalika Pada tanggal 4 Juni 2021 Kita akan melihat dari hasil pengaspalan atau hasil pengerjaan sampai hari ini di lintasan sirkuit Kebanggaan kita bersama Intro Kita awali video kita dari tinggungan ke 10 Dimana pada hari ini sudah berlangsung yaitu progres pengaspalan di bagian run up Yang dilakukan disini sepanjang 200 meter kurang lebih ya Dan saat ini inilah dia hasilnya terlihat jelas Semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan di lintasan sirkuit Mandalika Di bagian area grepo terlihat sempurna ya disini hampir sedikit lagi Dan saat ini bisa diperhatikan di bagian outer line Sudah dilakukan progres prime code untuk sore hari ini Ini artinya untuk bagian outer line sendiri yang berada di tinggungan ke 11 Menuju ke 12 akan dilakukan progres pengaspalan lanjutan Jadi kita tunggu saja untuk progres-progres berikutnya yang ada di lintasan sirkuit Mandalika Progres pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika Yang mempunyai panjang 4,31 kilometer dan 17 tikungan ini semakin hari menunjukkan kemajuan Jadi saat ini kita sudah berada di tikungan ke 13 Dimana disini terus dilakukan progres pengerjaan untuk di bagian outer line Maupun di bagian inner line sebelah kiri dan kanannya terus dilakukan progres pemadatan Dan saat ini terus dilakukan penumpahan disini atau penambahan tanah Untuk penempatan bagian area rumput yang berada di tinggungan ke 13 Menuju ke 14 bisa kita lihat bersama-sama Kita lanjut lagi penelusuran kita untuk melihat progres pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika Dimana saat ini kita sudah berada di tikungan ke 15 Di bagian sebelah kiri area run up maupun di bagian area grapple Terus dilakukan progres pemadatan dan pemerataan disini Saat ini di tinggungan ke 15 menuju ke 16 Di bagian sebelah kiri area run up sendiri Atau area grapple disini sudah diletakkan Lapisan geotekstil bisa dilihat bersama-sama di tinggungan ke 16 ini Maka akan segera dilakukan di semua lini lintasan di bagian sebelah kiri Untuk bagian area grapple sendiri Di tinggungan ke 16 menuju ke 17 disini sudah siap semuanya Untuk progres pengasparan lanjutan di bagian run up maupun di bagian inner line sebelah kanannya Tinggal disini saja belum dilakukan progres pengasparan untuk bagian inner line Yang ada di bagian sebelah kanan untuk tinggungan ke 14 sampai ke 17 Ya kita lanjut saja untuk melihat aktivitas pengerjaan Kita sudah berada di trek lurus Dimana disini di trek lurus yang punya panjang 700 meter Saat ini disini tengah dipokuskan atau tengah dikejar untuk target progres penyelesaian Di bagian area risk control Dimana area risk control sendiri untuk tiangnya sudah mulai berdiri Kita bisa lihat bersama-sama Jadi semakin hari dan sebentar lagi Untuk lintasan seri kemendalika akan segera terselesaikan Untuk di bagian outer line, inner line maupun di bagian run up nya Maka akan segera dilakukan untuk progres pengasparan lanjutan Yaitu asfalt lapisan kedua Untuk segera terselesaikan Kita berdoa bersama-sama Jadi seperti yang kita ketahui di trek lurus ini Kemarin sedikit dilakukan pembongkaran di bagian drainase horoton Di bagian sebelah kanan Sepanjang kurang lebih dari 400 meter yang diperbaiki Dan saat ini sudah di fix Semuanya sudah mantap sekali Kita bisa perhatikan di bagian sebelah kanan Area inner line yang sudah dilakukan progres pengasparan kemarin Terlihat mantap sekali Dan saat ini tengah dipokuskan atau dilakukan progres pengerjaan Di bagian outer line yang akan tersambung ke bagian sisi bawah bukit Atau bagian outer line yang ada di sana Di tinggungan pertama yang berbelok ke kanan Di sini sudah mantap Tinggal pengerjaan di bagian run up juga di sini Di bagian area rumput dan di bagian inner line sebelah kanannya Tengah dilakukan yaitu penanaman atau pemasangan bagian pagar pembatas Atau beton di bagian luar untuk concrete barrier sendiri Di sini tengah dilakukan juga untuk di track line sendiri Yaitu pengerjaan di bagian area kerb Yang terus dilakukan progres pengecoran di sini Akan segera dilakukan di bagian sisi sebelah kanan juga Jadi inilah dia pantauan kita pada sore hari Di lintasan circuit mereka semakin mantap saja Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menelusuri progres aktivitas pengerjaan yang ada pada sore hari ini Di lintasan circuit mentalika masih terus dikerjakan Saat ini kita sudah berada di tinggungan ke lima menuju ke enam Di mana di sini di bagian outer line maupun inner line nya Sudah mantap semuanya Dan sudah dilakukan pemasangan untuk concrete barrier sendiri Tinggal pengerjaan sedikit lagi di sini Yaitu di bagian run up Di tinggungan ke lima menuju enam dan seterusnya Jadi kita akan terus memberikan informasi buat kalian semua Dan saat ini kita Pantau kembali pakai udara ya Dan kita akan Terus memberikan informasi Jadi jangan lupa untuk selalu dibantu channel ini Supaya terus bersemangat Untuk memberikan informasi buat kalian semua Kita lanjut untuk melihat sisi tunnel kedua di bagian sayap sebelah kanannya Sudah mantap semuanya Sudah dilakukan progres penanaman untuk area pohon atau penghijauannya Begitu juga untuk bagian sayap sebelah kiri sudah fix dan bisa dikatakan sempurna untuk tunnel sendiri Dan di sini kita akan melihat dari hasil pengerjaan saat ini Yaitu terus dilakukan pengerjaan di bagian lapisan area grepol yang ada di bagian sebelah kanan Untuk tinggungan ke tujuh menuju ke delapan ini Di sini kemarin sudah dilakukan yaitu pengaspalan di bagian run up Ini dia hasilnya Dan nampak semakin sempurna semuanya untuk lintasan Sri Kementerika Kita semakin yakin Indonesia bisa Ya mungkin sampai di sini saja pantauan kita untuk melihat pol lintasan pada sore hari ini di lintasan Sri Kementerika Jadi kita tunggu untuk besok lagi kita upload pagi untuk melihat progres perubahannya Atau kita akan upload setiap sore buat kalian semua Akhir kata mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita Kita semakin yakin Indonesia bisa Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti channel ini Akhir kata saya Johnny Ahmad mengucapkan Salam sejahtera ya Jangan lupa di like and subscribe Untuk itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!